Two households, blood makes civil hands on his two foes Oke, terima kasih sudah mampir di channel saya, para kaulang muda yang sedang menunggu resesi di tahun 2023 dan tidak tahu harus berbuat apa, sama saya juga Oke, untuk film kali ini akan membahas Romeo dan Juliet tahun 1996, karya penulis Handal William Shakespeare Film drama romantis yang sangat terkenal dan mendunia Oke, langsung saja ke ceritanya, awal film berlatar di kota Verona yang sangat indah Dua keluarga mafia yang sering bertikai merusak keindahan kota Verona Dua keluarga mafia itu adalah keluarga Capulet dan Montague Semoga benar sebutnya Capulet adalah keluarga dari Juliet dan Montague adalah keluarga dari Romeo Yang diributkan dari dua keluarga mafia kaya ini biasanya seperti rebutan parkiran Indomaret Andanya janda baru dan proyek bangunan baru bikin mereka selalu bertikai Dua keluarga ini terus-terus bertikai dan sulit untuk berdamai Di awal film pun sudah ditunjukkan perkelahian antara keluarga Capulet dan Montague karena rebutan parkiran Terima kasih telah menonton! Yang ini adalah Benvolio Montague Jagoan dari keluarga Montague dan T-Bolt Capulet Jagoan dari keluarga Capulet Akibat perkelahian rebutan parkiran itu Bapak dari Capulet dan Bapak dari Montague dipanggil polisi Ted Montague ayah Romeo dan Fulgencio Capulet ayah dari Juliet Karena sudah sering bertikai dan dipanggil polisi Jadinya mereka biasa aja mungkin bayar beres masalah Kalau orang kaya sih biasanya gitu Ini adalah Romeo diperankan oleh Leonardo DiCaprio yang masih kakak saya dari Nabi Adam Romeo sedang galau di pinggir pantai mencari kekasih gak ada yang cocok katanya Ada juga janda tapi sayangannya terlalu banyak Akhirnya dia galau di pinggir pantai sambil ngelamun Romeo ini habis patah hati dari mantan kekasihnya yang sangat cantik yaitu Rosaline Jadi dia galau terus sehari-harinya Lanjut ceritanya di istananya yang megah Capulet akan mengadakan pesta mewah Mengundang banyak bangsawan di Verona Yang pasti Montague gak akan diundang Ya ini adalah Mercusio sahabat Romeo Montague yang lucu dan suka goyang tiktok Nah dia diundang ke pesta Capulet sebagai tukang goyang Mercusio memberikan tiket ke Romeo untuk datang ke pesta musuh bebunyutan keluarganya Capulet Siapa tau dapet cewe yang cocok biar temennya gak galau terus Sahabat yang baik ini Mercusio Pesta di rumah Capulet pun dimulai Mercusio nyanyi dan goyang tiktok disana Dan di pesta inilah pertama kalinya Romeo dari keluarga Montague Bertemu dengan Juliet dari Capulet Yang musuh bebunyutan Di antara dua kaca akuarium besar saling bertemu dua sejoli Anak kesayangan dari masing-masing keluarga mafia besar Yang selalu bertikai Ternyata dari pertemuan ini menjadi awal mula kisah cinta mereka berdua Anjay Dalam acara pesta ini Juliet akan dijodohkan sebenarnya oleh anak sinator yang kaya raya Tetapi Juliet tidak bisa melepaskan pandangannya ke Romeo Yang tampan, gagah, dan pemberani Seperti saya Ketika Juliet sedang berdansa Pasukan keluarga Capulet Yang dipimpin oleh Tybalt Memergoki Romeo sedang hadir di pesta mereka Untung saja Fugensio, si bapak pemimpin Capulet Melarang mereka untuk barbar Di acara pestanya Dan membiarkan Romeo dari Montague Untuk hadir di acara pesta tersebut Supaya tidak terjadi kerusuhan Yang membuat malu keluarga Romeo dan Juliet saling cinta pada pandangan pertama Anjay Cinta adalah monster yang membuatku cinta kepada musuh bebuyutanku Gitu katanya Juliet Setelah pesta selesai Keluarga Montague keluar dari rumah keluarga Capulet Tetapi Romeo yang lagi kasmaran Balik lagi ke rumah Capulet Untuk mencari Juliet Padahal baru sekali ketemu Udah dikejar terus Kayak pinjol dua hari belum bayar Ngejar terus Nekat ini Romeo Kalau ketahuan sama Capulet lainnya Ninggoy dia pasti Setelah pacaran di kolam renang Romeo pun pulang Dan keesokan paginya Bertemu dengan pastur tempat dia curhat Romeo minta ke pastur Untuk segera dinikahkan dengan Juliet Yang baru ketemu semalam Etah Perempuan Aju dan Juliet datang ke tempat tongkrongan Romeo Untuk mengabarkan kelanjutan kisah cinta mereka Wajar karena belum ada HP Atau internet di tahun 1996 Beginilah gaya pacarannya orang kaya Romeo pun menyampaikan pesan ke Aju dan Juliet Untuk datang ke gereja dan melangsungkan pernikahan Diam-diam tanpa restu orang tua Romeo dan Juliet menikah Di gereja dan dinikahkan oleh Bapak Pastur Lawrence Nekat kali mereka ini Dan tidak memikirkan dampak depannya Ya namanya cinta itu utam Mengalahkan segalanya Bahkan logika Enjay Hal yang tidak diinginkan pun terjadi Keluarga Capulet datang ke tempat tongkrongan Montagi Ribot Capulet bersama temannya mencari Romeo Dan ingin membuat perhitungan kepada Romeo Karena Romeo lancang hadir di pesta Capulet Dan konon katanya Romeo juga mengambil paksa Dua parkiran Indomaret milik Capulet Ribot mengajak Romeo duel bayuan Menggunakan senjata dengan satu peluru Tetapi Romeo tidak mau lagi ada peperangan Antara Capulet dan Montagui Karena Romeo ingin berdamai Supaya bisa bersama dengan tambatan hatinya Juliet tentunya Romeo menawarkan damai Tapi ditolak mentah-mentah oleh Ribot Capulet Akhirnya Romeo diajar habis-habisan oleh Ribot Mercutio sahabat Romeo tidak terima Romeo dihajar habis-habisan Lalu membantu Romeo melawan Ribot Niat untuk membantu Mercutio malah ditusuk oleh Ribot Sebelum tewas Mercutio mengutuk kedua keluarga Capulet dan Montagui Semoga kehancuran menimpa keluarga kalian Yang terus bertikai dan tidak bisa berdamai Mercutio pun tewas Tewasnya Mercutio diiringi hujan badai yang kencang Seperti tewasnya seseorang di sinetron azab industriar Tidak terima sahabatnya dibunuh Romeo mengejar Tibol Lalu membunuhnya Kembali ke ger kota Verona Pecah pertikaian antara Montagui dan Capulet Yang selalu bikin ulah Dan kali ini menewaskan jagoan Capulet Yaitu Tibol Romeo diancang polisi untuk segera meninggalkan kota Verona Jika tidak dia akan dibunuh Lalu Romeo yang sedang mengejar Bersembunyi di rumah pastur Sampai akhirnya Aju dan Juliet datang menemui Romeo Aju dan Juliet mengatakan bahwa Juliet hanya terus-terusan menangis Dan menyebutkan nama Romeo Anjay Cinta sejati anjay Lalu Romeo pergi meninggalkan Verona ke kota Mantua Tapi bandel ini orangnya Bukannya pergi kota Mantua Dia malah menyusup ke kamar Juliet Untuk mengadakan rapat internal Ibu Juliet memberitahukan Bahwa Juliet akan dinikahkan oleh seorang pendekar hebat Sakti dan gagah berani Anak senator yang tadi Juliet menolaknya Dan ayah Juliet pun murka Memaksa Juliet nikah hari Kamis Pas malam Jumat katanya Pastur memberikan solusi untuk masalah Juliet Yaitu ramuan kurang-kurang mati selama 24 jam Ramuan ini membuat tubuh kita seperti benar-benar terlihat meninggoy Namun dalam 24 jam terbangun kembali Pastur memberikan ramuan berwarna biru yang sepintas seperti pertalit Yang harganya 10 ribu sekarang Juliet meminum racun tersebut Dan semua keluarganya mengira dia meninggoy Karena bunuh diri Upacara kematian pun digelar di gereja Sebenarnya Romeo sudah diberikan pesan surat oleh pastur Tentang rencananya dengan Juliet ini Tetapi Romeo Miskomunikasi dan tidak membaca surat tersebut Teman Romeo mendatangi Romeo Dan mengabarkan jika Juliet meninggoy Romeo nekat kembali ke kota Verona Untuk melihat Juliet Jelas kenekatan ini membuat Romeo dikejar-kejar oleh semua polisi di Verona Romeo masuk ke dalam gereja dan melihat jasad Juliet terbaring Seperti orang meninggoy Jelas Romeo tidak sadar kalau sebentar lagi sebenarnya Juliet akan terbangun Juliet terbangun ketika Romeo meminum racun yang dia beli untuk bunuh diri Supaya meninggoy bareng Juliet begitu ceritanya Tapi ternyata Juliet sadar Juliet sadar pada saat Romeo selesai meminum racun yang membunuh dirinya Ngeselin gak tuh Sekarang Juliet sadar malah Romeo yang meninggoy Juliet tidak terima Dia mengambil pistol Romeo Dan ikut bunuh diri Kini dua-duanya meninggoy saling berpelukan dan romantis sekali Tidak ada kisah yang lebih menjedihkan dari kisah Romeo dan Juliet Kisah cinta sejati dan abadi Gak mati Anjay Oke pesan-pesan dalam film ini adalah Jangan bertikai hanya karena akan menimbulkan penderitaan saja Cinta dua orang manusia harus terhalangi oleh ego permusuhan orang tua mereka Yang si di atas segalanya hanya menimbulkan sengsara Sahabat baik Mercosio harus menjadi korban pertikaian dua keluarga Oke terima kasih teman-teman Film yang sangat bagus Dan kalian harus nonton filmnya Jika kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe Tunggu video saya selanjutnya Terima kasih